Intro Pasien rumah sakit umum daerah Selebesolo boleh berlegah hati Karena kini rumah sakit milik Pemda Kota Sorong ini telah memiliki gedung rawat inap anak Sesuai namanya, ruang rawat inap ini akan digunakan untuk merawat anak karena selama ini pasien anak digabung dengan pasien dewasa Gedung rawat inap anak ini memiliki 51 ruang rawat inap anak Untuk lantai 1 terdapat 23 ruang yang dikhususkan untuk perawatan anak yang selesai menjalani operasi bedah Sementara di lantai 2 terdapat 28 ruang inap Seluruh gedung ini dibangun menggunakan dana Otsus sejak tahun 2015 hingga 2017 Itu kan dua lantai Satu lantai nanti diperuntukkan untuk perawatan bedah Lantai bawah itu 23 tempat tidur Kemudian lantai atas itu ruang perawatan anak 28 tempat tidur Ini berapa banyak ya Otsus? 15, 2016, 2017 Tiga tahap ya Totalnya sekitar 12 emang Sementara itu, Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau ketika dikonfirmasi awak media mengaku bangga dengan perkembangan RSUD Selewisolu Menurut Wali Kota, Pemda akan tetap mendukung perkembangan rumah sakit milik Pemda Kota Sorong ini Dengan sokongan dana berapapun jumlahnya Kekurangan dana sini, dana bukan menjadi suatu masalah tapi yang penting kita ada niat Berarti dana dari sini akan kita cari di mana-mana untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan di rumah sakit ini Dan sedikit demi sedikit pasti akan dilengkap Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan Terima kasih telah menonton!